Informasi selanjutnya pemirsa, hingga saat ini polisi masih terus mendalami kasus kematian Airul Harahab yang tewas dianeya seniornya di Ponpes Raudatul Mujahidin Tebo. Meskipun polisi telah menetapkan tersangka utama, tokoh adat setempat berharap status klinik Rimbo Medical Center yang menyatakan korban meninggal bukan karena dianyaya, segera ditindak. Hingga saat ini polisi masih terus mendalami kasus kematian Airul Harahab yang dianyaya seniornya di Ponpes Raudatul Mujahidin Tebo. Meskipun polisi telah menetapkan tersangka utama, tokoh adat setempat berharap status klinik Rimbo Medical Center yang menyatakan korban meninggal bukan karena dianyaya, segera diproses dan ditindak. Hal ini disampaikan Dr. Muhammad Azri, yang merupakan tokoh adat Tebo, yang juga merupakan advokat, pada selasa malam 30 April 2024. Lanjutnya, pihak kepolisian semestinya tidak menjadikan persoalan etik sebagai pertimbangan, karena klinik yang bersangkutan menurutnya telah memenuhi unsur pidana, karena adanya ketidaksesuaian fakta antara hasil visum dengan hasil otopsi forensi kepolisian yang menyatakan korban meninggal karena dianyaya. Berarti di tinggi kita juga dari adat ini berharap Rimbo Medical Center itu diproses juga, dengan melibatkan adat tadi. Ya, kita berharap Medical Rimbo Center itu memang harus diproses, artinya jangan kaku dengan persoalan kode etik, ini yang dijelas, dokter harus punya SOP yang jelas. Diberitakan sebelumnya, Direk Skrimung Polda Jambi Kompespo Andri Anantayudistira beberapa waktu lalu menyampaikan update kasus mengenai kematian kasus Airul Harahab, yakni akan menetapkan tersangka baru. Berkait status klinik Rimbo Medical Center, pihaknya telah memeriksai di setempat untuk mengetahui apakah hal ini hanya unsur etik atau memenuhi unsur pidana. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan.